Intro Ajaibnya cara Allah SWT menjawab doa Kisah inspiratif wajib nonton Secara sadar maupun tidak, kita sering putus asa Suuzon bahkan protes kepada Allah SWT Karena kita merasa sudah berdoa berulang-ulang Namun belum juga dikabulkan Kisah berikut ini terjadi beberapa tahun lalu Ada seorang dokter ahli syaraf dari syriah bernama dokter Hisam Beliau sangat ahli di bidangnya Hingga terkenal di jazirah Arab Bahkan banyak pasien dari luar negeri berobat ke dokter Hisam Suatu ketika Beliau diundang untuk mengisi sebuah seminar Dan berangkat menggunakan pesawat Belum berapa lama penerbangan Tiba-tiba karena cuaca buruk Akhirnya pesawat yang beliau tumpangi harus berhenti sementara Di salah satu bandara untuk menunggu cuaca normal Pihak bandara mengumumkan untuk menunda penerbangan sekitar 8-9 jam Sembari menunggu Dokter Hisam mengeluarkan HP untuk menghubungi pihak yang mengundangnya seminar Untuk memberi tahu bahwa kedatangannya akan terlambat karena gangguan cuaca Namun karena cuaca buruk Maka HP-nya pun tidak mendapat sinyal yang bagus untuk menelpon Dan akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari bandara Mencari rumah penduduk untuk meminjam telepon Di tengah cuaca buruk Hujan lebat Akhirnya dokter Hisam menemukan sebuah rumah yang sangat sederhana Lalu beliau mengetuk pintu rumah tersebut Ketika dibukakan pintu oleh tuan rumahnya Ternyata seorang wanita tua dengan pakaian yang sangat sederhana pula Kemudian dokter Hisam mengutarakan maksudnya untuk meminjam telepon Dan wanita itu berkata Keadaan saya miskin Tidak punya telepon Jika tuan ingin istirahat Mari silahkan masuk Lalu masuklah dokter Hisam Dan wanita tadi menyuguhkan teh Untuk menghangatkan badan sang dokter Dan sedikit makanan ala kadarnya Lalu wanita itu kembali ke kursinya untuk berzikir Berdoa kepada Allah SWT Pandangan dokter Hisam tertuju kepada seorang anak kecil Yang terpujur kaku di sebelah wanita itu Dan dengan rasa penasaran Dokter Hisam menanyakan Siapa anak kecil itu Wanita tadi menjawab Ini cucuku Dokter Hisam bertanya lagi Lalu dimana kedua orang tuanya Wanita tersebut menjawab Sudah meninggal dan anak ini saya yang merawat Makin penasaran dokter Hisam bertanya lagi Anak ini kenapa Sejak tadi saya lihat Dia diam tidak bergerak seakan-akan kaku Kata wanita tersebut Ya Cucuku ini ada kelainan pada saraf tulang belakang tubuhnya Hingga menjadikan sekujur badannya tidak bisa bergerak Dan kata orang-orang disini Tidak ada yang bisa menangani penyakit cucuku ini Melainkan ada seorang dokter dari Syriah bernama dokter Hisam yang sangat ahli di bidang saraf Tapi apa daya Saya orang miskin Tidak ada biaya untuk naik pesawat ke Syriah Belum lagi biaya untuk mengobati cucuku ini Yang bisa saya lakukan hanya berdoa Dan berdoa agar cucuku ini bisa sembuh Mendengar ucapan wanita tadi Badan dokter Hisam gemetar luar biasa Seraya berkata Ya Allah Saya diundang seminar dan pesawat mengalami gangguan cuaca Hujan lebat HP tidak ada sinyal Hingga harus keluar dari bandara mencari pinjaman telpon Dan Allah SWT mengiring saya kesini Ternyata Ini adalah cara Allah SWT untuk mengabulkan doa Anda Wanita tersebut bingung dan berkata Siapa Anda ini Tuhan Dokter Hisam menjawab Saya adalah dokter Hisam yang Anda sebutkan tadi Wanita tersebut sangat terharu dan gembira luar biasa Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah SWT Dan akhirnya wanita tua bersama anak kecil tadi Mendapatkan pengobatan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun Bahkan lebih dari yang ia mau Inilah kekuasaan Allah SWT Tugas kita adalah ikhtiar Dan jangan putus asa dalam berdoa Jangan menggunakan matematika dalam doa Harus berprasangka baik Dan yang penting Terus dan terus berdoa Karena Allah SWT Pasti menjawab doa kita Dengan caranya yang luar biasa indah Kapan dikabulkan Itu bukan urusan kita Tetapi mutlak wawenang Allah SWT Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.